Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Adakah yang sudah tahu apa itu huruf kapital? Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya Baiklah anak-anak yang ustadah sayangi Sekarang kita akan belajar aturan penggunaan huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat Contoh, kita harus rajin belajar Huruf kapital terdapat pada awal kata yaitu huruf Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang Contoh, Dewi Fatimah D. Huruf kapital F. Huruf kapital Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung Contoh, adik berkata Kapan kita pulang? Huruf K ditulis dengan huruf kapital Huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan Termasuk sebutan dari kata ganti untuk Tuhan Contoh, agama Islam Katolik Katolik I, K, dan H ditulis dengan huruf kapital Contoh, kitab suci, Tripitaka Weda T, dan W ditulis dengan huruf kapital Contoh, nama Tuhan Allah Huruf A ditulis dengan huruf kapital Contoh, kata ganti untuk Tuhan Yang Maha Esa Y, M, dan E ditulis dengan huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan Keturunan Keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang Contoh, Haji Novan Raden Ajeng Kartini Nabi Musa Doktor Muhammad Hatta Coba kalian perhatikan Ustadah yakin kalian bisa menyebutkan huruf kapitalnya Huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang Contoh, Presiden Joko Widodo Perdana Menteri Nehru Coba kalian sebutkan huruf kapitalnya apa saja ya Huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa Contoh, bangsa Indonesia Suku Dayak Bahasa Bali I D D D D D D D D D Tulis dengan huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya Contoh Hijriyah H ditulis huruf kapital Agustus A ditulis dengan huruf kapital Jumat C ditulis dengan huruf kapital Gelungan D ditulis dengan huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi Contoh Banyuwangi D ditulis dengan huruf kapital Asia Tenggara A dan T ditulis dengan huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen Contoh Republik Indonesia Huruf R dan I ditulis dengan huruf kapital Perserikatan bangsa bangsa Huruf P, B, dan B ditulis dengan huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai judul buku Contoh Kura-kura melawan kelinci Huruf K, M, dan K ditulis dengan huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai singkatan nama gelar dan pangkat Contoh S, huruf kapital E, huruf kapital Singkatan dari sarjana ekonomi Doktor Disingkat menjadi D, R D ditulis dengan huruf kapital Hari ini kita sudah belajar mengenai materi penggunaan huruf kapital Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton